yo, hello and hi, welcome back with me di channel RayGese, so balik lagi sama gue Rai, kali ini gue bakalan proyekin si R15 Phonics gue ini ini motornya, tuh, jadi plot twistnya dari si R15 Phonics gue ini, ya plot twistnya, dia itu udah sebulan mangkrat atau ronggat nah, gue benerin tuh, permasalahan dari speed dan one waynya, seperti vlog sebelumnya, itu gue bikin vlog atau enggak ya, gak tau deh, pokoknya gitulah eh, gue gak bikin vlog, tapi ada di tiktok gue, itu udah sebulan mangkrat, karena one way and speednya, itu bermasalah terus, udah gue benerin nih, gue ngumpulin duit benerin, bener nih, dipake jalan, starter malah makin halus, bagus dan ya, sekarang air radiator gue nyebrang, padahal baru 5 hari motor gue naik, atau motor gue bisa warah wiri nyebrangnya kenapa? bukan karena headnya kenapa, bukan karena ada permasalahan di mesin, tapi water pumpnya jebol padahal seal udah gue ganti, itu baru sebulan atau dua bulan nah, udah lah, mangkrak lagi, sekitaran semingguan gue sambil ngumpulin duit lagi, biar bisa kebeli water pumpnya, karena kalo gue ganti sealnya lagi, kemungkinan ada jebol dan ya, ini gue udah beliin water pumpnya dari RVN, disini gue beli yang murah-murah aja, aftermarket karena yang orinya itu bisa harga 700, karena uang gue udah rungkat banget, dan motor mau gue pake itu, ya, gue beli yang aftermarket, tapi katanya sih merknya bagus, RVN Pro ini lebih bagus sih katanya sih, daripada gue beli barang CKD atau KW, bermasalah lagi ya, mau gak mau gue beli ini, dan gue beli radiatornya juga, air radiator, karena udah abis bekas nyebrang kemaren, ini videonya bisa lu liat sendiri aja, tuh, water pumpnya jebol, udah busa-busa semua, karena oli tercampur air, dan pas olinya dibuka yah, ini mah udah gak bisa berkata-kata, karena udah kayak lumpur gitu, udah kayak semen jujur, sebenernya gue liatnya, itu nyesek, puyang, sakit hati, dan gue mikirin, keluar budget berapa lagi gue sama motor ini, ampun dah ampun tapi, yah, kita coba dulu, kita berusaha, semoga motor ini masih bisa aman ya guys, ya, singkat sekarang tuh, sembari gue nunggu, apa ya, oli flushingnya, ini lagi dianterin sekarang, penyiramannya sih, kayaknya orang pakenya datengnya sekarang ini gue mau pasang water pumpnya, dan gue pasang water pump, abis itu gue pasang air radiator, terus gue flushing pake oli bekas dulu nanti oli flushingnya dateng, gue flushing lagi, abis itu gue flushing lagi, gue pengen 3x flushing biar gue pastiin mesin gue aman karena air itu bahaya banget, bisa menyebabkan korosi, dan pokoknya bahaya ke mesin, gue pokoknya mau flushing karena sayang co, mesin gue udah kecampur sama air ini, kalo gue bongkar, bahaya lagi, tapi pas gue coba, itu mesinnya itu udah gak kenapa-napa sih cuma overheat, indikator merahnya nyala, tapi mesin masih halus banget, alhamdulillah ya, gue buru-buru langsung gue matiin gue nyalain sama sekali, udah, langsung gue kuras oli-nya ternyata nyebrang, airnya susu, jadi air susu gitu kan udah, gue buka aja oli-nya, gue pasiin oli-nya keluar semua nah, jadi ini water pump yang originalnya, sealnya udah gue ganti, tuh malah kena lagi sealnya, gue gak tau kenapa apa karena gue beli kawe ini sealnya, sealnya gak ada bermerek, cuma gue waktu itu beli bearingnya di ori tuh, ini bearingnya, ini gak gue pake, tapi ke depannya gue bakalan inisiatif gue pengen akal-akalin, karena sayang banget kalo dibuang sih nah, awalnya, pas lagi masih nyebrang itu, gue mikir-mikir, apakah gue beli EWP aja gitu kalo tempat terpam karena itu resiko bakalan nyebrangnya itu 0% yes, 99% lah, gitu loh, karena, apa ya, pemompahannya itu pake elektrik, bukan pake sistem mesin lagi tapi, permasalahannya, banyak yang bilang kalo misal buat motor harian, lebih baik jangan pake EWP karena EWP itu peruntukan untuk kita, tapi banyak yang bilang pake EWP Mercy aja, pake EWP Boss aja tapi gue masih tau teriskan, karena ini motor, gak tau mau gue pake harian atau enggak kalo mau pake harian, kayaknya gak juga, soalnya gue ada simenyo, tapi kayak pengen pake jarang, sayang juga gitu loh kayak, gue masih bimbang-bimbang juga, dan temen gue nyaranin, yaudahan, mumpung speknya belum malah 65 kartes pake yang biasa aja gak apa-apa, emang sih pake EWP itu bikin lebih enteng, karena si token itu tidak, apa ya kebeban dari si water pumpnya itu, dia elektrik gitu kan, tapi kalo untuk spek 60 gitu, gak usahlah pake yang biasa aja kata temen gue pun yang biasa itu harganya lebih murah, beli aja yang harga 200 ribu water pumpnya, kalo EWP, EWP kan harganya 800-3 juta ya jadi, yaudahlah mumpung, belum speknya 65 kartes, gue pake water pump biasa aja, sistem pendinganan gue langsung aja gue pasang water pumpnya kesini, gue isi air radiator, dan gue buka filter oli si R15 poindex gue ini, sikat nama-nama-nama, dan gue bilang bahwa itu ya, itu nama-nama-nama, oh iya god yang 1 is the loneliest number that you'll ever do, 2 can be as bad as 1 it's the loneliest number, its the number 1, one is the loneliest number what, 1 is the loneliest number Ini produk dari RVN Pro nya, water pump yang harganya terjangkau Ini gak tau, gue keliatan atau udah nih Dan langsung aja gue pasang, ini PNP udah ada seal nya, jadi gue usah gue kasih seal lagi Tinggal tempel aja, coba ya Untuk pemasangannya sih sangat-sangat simpel, karena tinggal PNP aja Bukan paksain paksa, tapi plug and play gitu Karena ya dudukannya atau gerat-geratnya itu sama kayak originalnya Cuman ini bahan dari downgrade nya aja, atau bahan dari aftermarket nya Tapi sih keseluruhannya atau casing-casing dari water pump ini Itu ya sama aja dari baut-bautnya, gerat-geratnya itu sama, sumpah sama Oh iya disini gue mau ngasih ilmu juga ke lu, tapi kalo udah tau ya biarin aja Tapi kalo yang belum tau, ini ilmu yang bermanfaat sih buat lu Disini gue pake impact, iya gue pake impact, tapi lu jangan langsung ngedrat di impact nya Jadi harus diputer-puter dulu pake jari Kalo misalkan merasa udah ngedrat, ya langsung pake impact baru bisa Itu pun, ya jangan dipaksain kayak sampe drrrt, cukup drrrt Udah berarti itu udah kenceng, kalo dipaksain ya bisa patah ataupun selek Lalu juga disini langsung ditambahin oli bekas mobil kayaknya ini Buat ya flashing pertama kali oleh my father Anjing my father gitu Sambil ditambahin air radiator, bukan ditambahin, tapi diisi Karena air radiator gue yang sebelumnya itu udah kesedot sama mesin Udah jadi nyatu sama oli Jadi udah abis dan harus ditambah air radiator Iya gitu sih Oke, jadi ini flashing tahap pertamanya Pake oli bekas gue, oli mobil Ini udah 10 menit berjalan Dan kita matiin Kita matiin, kita liat, cek olinya lagi kita flash Abis itu kita pake oli flashing Nanti barangnya bentar lagi nyampe Abis itu kita pake oli bekas mio gue yang dipake baru sebulan Buat flashing ketiga kalinya, abis itu pasang oli baru dan filter oli baru Dan ya, akhirnya udah lumayan sedikit adem Karena tadi pas flash tahap pertama gue flash pake oli bekas mobil Olinya masih bagus lah, karena rutin mobil gue ganti oli Jadi gue flash pake oli mobil yang mana kekentalannya itu lebih kental daripada biasanya Tapi gak apa-apa, yang penting ini buat nge-flush aja mesin bekas air-air radiator yang nyebrang gitu kan Dan ya, sambari nunggu dingin tadi mesinnya Karena kalo misalkan panas, gue buka oli-nya bisa berpulumpun di tangan gue Dan bisa slack juga, karena masih panas Apa namanya, mesin gue Jadi gue tinggal buat mandi sama solatu Udah bersih lagi Gila ya Langsung aja yuk, kita buka dan kita liat hasilnya flash tahap pertama Karena kita bikin 3 tahap flushing mesin gue biar lebih safety Boom! Nah, jadi kalo liat di kiri Tuh, masih ada bekas air-airnya gitu loh guys Tuh, kalo liat tuh Itu di depan air-airnya guys Sungguh mengerikan ya Jadi kita flushingnya harus bener-bener bersih Nah, ini tahap keduanya Gue pake oli-flush oil dari PTT Lubricants Ini tuh buat nge-flush kotoran atau kerak-kerak Bisa kayaknya, gak tau sih Tapi, buat nge-flush lah di mesin gue Biar lebih safety aja Habis itu, kita nge-flushnya itu ya sekitar 10 menit Kalo gue 12 menit, jangan digeber-geber Dan setelah itu gue pake oli bekas Mio gue Biar ininya gak tersisa sih Soalnya, kalo misalkan ini jadikan oli, kurang percaya juga Tapi, kita coba aja buat nge-flush si irma belas gue Semoga bisa merontokkan yang udah masuk-masuk di mesin gue Mudah-mudahan aja Oke, langsung aja Oli-flushnya gue mau masukin Untuk itu, kita cek dulu bawahnya bahwa udah rapet Yang bau cukup buang nadinya Jadi udah gue pasang Oli bekasnya mesti kita setelah isinya aja Karena masih ada bekas-bekas sebelumnya Dan kita coba flushing Bening ya guys Bentuknya lebih cair Bentuknya lebih cair Jadi Semoga jaman ya Oke, ini udah gue masukin Flush oil-nya Oke Udah gue masukin Dan ya, ini gue biarin aja Jangan sampai digeber Biarin aja dia nge-idol Dan yaudah Kita tunggu aja sampai sekitaran 7 menit Jangan lebih dari 10 menit Oke Oke Dan ini Flushing tahap 2-nya Gue pake olive flushing Ya, keluarnya itu cukup signifikat Bukannya gimana ya Hasilnya itu Gak mau ngecewakan Lo bisa liat sendiri Ini gue bakal ngasih tau Gue pake olive flushing Yang pake yang ini nih Itu kayak semua Air-air Kanduan air Atau apa gitu Yang aneh-aneh di mesin gue Itu keluar semua Taunya dari mana Nih, lo liat nih Bekas airnya Lo bisa ngeliat gak sih Kayak warnanya udah Aneh gitu Gue gak tau ini faktor dari Cairan ininya Atau Ya, emang itu Cairan aneh-aneh dari Mesin gue itu Kesedot semua gitu Tapi gue gak tau Tapi Ya, menurut gue sih Better sih Makanya gue nanti Bakalan gue coba dulu lagi Flushing tahap 3-nya Pake olive flushing Mio gue Ditambah Olive baru Karena Waktu itu gue pake Olive flushing Mio gue ketuh Ganti oli Sebulan sekali Jadi masih ada Bening-bening dikit Ditambah sama Oli baru Berapa itu Oli buat Cadangan gue Biar Si kandungan Cairan-cairan ini Udah bersih di Mesin gue tuh Biar Biar lebih safety aja Dan ini Flushing oli Tahap terakhir Tahap ketiga Yang mana Tahap kedua itu Ini Tahap ketiga Ya Oli Murni gitu Oli biasanya Kenapa gue bilangin Ada tahap ketiga Karena Kita pengen Nguarin Kandungan ini Kita jangan terlalu Percaya sepenuhnya Sama kandungan Flushing oli Kalau campur sama oli Dan kita pake Tiap hari Gitu kan Karena kita Gatau ada riset Ini belum ada riset AIUEO nya Jadi Ya Kita Flushing lagi Pake oli Bekas Mio Ditambah oli baru Gitu loh Yuk Rasu aja Oke udah pas Di sticknya udah gue test Jadi Jadi Langkah aja Kita hidupin Buat Flushing Tahap ketiganya Dan ini Flushing Tahap terakhir Yang mana kita udah pake 2 liter oli Dan 1 liter Flushing 2 liter oli Murni Satu oli Bekas Yang mobil Yang kedua Oli Baru ini Ini Oli Yang buat Mio 0,8 Kita bikin Jadi 1 liter Karena disini gue ada Stok 0,8 Di tempat 0,8 Berapa Pokoknya 0,8 2 stok 0,8 liter oli Tuh Kalau gue liat Di belasin kedua Kita tunggu Sampai sekitaran 10 menit Oke Oke Jadi Ini kita tunggu Sekitaran 10 menit Dan ini Sudah berjalan Di menit Ke 8 Ya Kalau misalkan Dari sini Itu kan mundur Ini yang gue bisa liat Segini Bisa liat gak sih Ini gue gak setau gak Nah Kita tunggu aja Oke Oke Jadi Oli Tahap ketiganya Udah gue buang juga Udah gue keluarin Ini hasilnya Tuh Lebih aman Lebih aman Dan gue liat Di Filter olinya Bekasan-bekasan olinya Itu gak Ada putih-putihnya Mungkin Ya udah Sekitaran 80-90% Udah aman Semua Dari Air radiator Dan Ini udah gue cek Sebelumnya Di tahap pertama Udah gue isi penuh Air radiatornya Dan gue cek Itu udah aman juga Gak ada yang berkurang Reservoirnya Udah gue isi Itu aman-aman Semua Dan sekarang Gue lagi menunggu Filter oli Dan oli barunya Habis itu gue pengen Tes muter Bodi gak gue pasang dulu Biar gue Tau nih Aman atau enggak Semuanya Terus juga Kalo lu liat Ada yang berbeda Di motor gue Gak Gak signifikat Tapi Ini Bisa Membantu Dan Menghilangkan Keribetan Dari Waktu-waktu Kewaktu gitu kan Apa Tebak Gak Bisa diliat belum Udah diliat belum Udah liat perbedaannya belum Coba ya Gue kasih tau nih Oke Jadi sebelumnya Kabel-kabel gue ini Ancur-ancuran Abu Radul Abu Radul Pokoknya Abu Radul banget Udah gak jelas Kabel-kabel gue ini Dari Orang sebelumnya Bengkel sebelumnya Dan Ya Gue berusaha Memaksimalkan kabel-kabel gue Gue rapihin lagi Gue tarik kabel ulang lagi Dan gue putus-putus Gue pasang soket baru lagi Biar keliatannya rapih Kayak gini Sebelumnya ini kayak gini nih Jadi kalo misalkan Gue mau buka air radiator Itu kabel-kabel harus Gue gini-gini dulu tuh Karena itu bakalan Bisa putus Udah berapa kali kabel putus Gara-gara buka air radiator doang Ya karena kabelnya Acak-acak kan Sekarang ini udah gue rapihin Perkabelannya And Udah gue kasih Double tip juga Ininya ke body Biar bisa Aman tuh Biar gak goyang-goyang Ini sih Better Dan ya Semoga ini Aman-aman aja ya Sub indo by broth3rmax